Halo Miss Baik Rasio Yang alaman 17 Dari yang atas atau dari yang tra'id Yosef? Tra'id Yosef 13 Dari yang tra'id Yosef 13 Ini kan mau mencari tentang kesepatan Kesepatan, ini di atasnya masih ada di remusnya Nomornya itu jarak Jarak dibagi waktu Dibagi waktu Berarti kalau ini, jenisnya seperti ini untuk mencari kecepatan kita lihat yang nomor A Nomor A dibilangnya Jerry berkepeda 30 km dalam waktu 2 jam Jadi temukan kecepatannya dalam satuan kilometer per jam Jadi satuannya sudah sesuai, sama-sama kilometer, sama-sama jam Jadi sama saja tinggal dimasukin ke remusnya Hasilnya, hasilnya, hasilnya 15 km per jam Yang D? 6,4 cm per second 8,4 cm per second Oke, gitu ya Tinggal dibagi antara jarak dan waktu Sama jangan lupa lihat apakah satuannya sudah sesuai sama yang kini Jaraknya antara Singapur dan Kuala Lumpur itu 355 km Pada waktu latihan jam 8 pagi Biasanya mulai berkendara dari Singapur ke Kuala Lumpur dengan Kecepatan 71 km per jam Kemudian jarak yang sudah ditempuh ketika Waktunya 9.30 Dan waktu ketika dia sampai di Kuala Lumpur Oke Ini sama bukunya sudah dikerjakan Kita lihat solusinya Karena dimintanya pertama jarak ketika waktu menunjukkan buku 9.30 Jadi kita cari tahu dulu Waktu antara jam 8 sampai ke Kuala Lumpur itu berapa jam Di sini soalnya sudah dikasih tahu Sama dengan 1 jam 30 menit atau 1.5 jam Oke, kita sederhana ini Kecepatan campurannya jadi kecepatan biasa juga Berarti waktu yang diperlukan itu 3.5 jam Oke Seperti tadi lagi Karena kita mau carinya sekarang jarak Jadi kan kecepatan itu jarak dibagi waktu Berarti untuk mencari jarak Mencari jarak adalah kecepatan dibagi waktu Oke Berarti kecepatannya di sini katanya 71 km per jam Masukin Waktunya tadi dari jam 8 ke 9.30 Itu sama dengan 1.5 jam Atau 3.2 jam Dikali 3.2 Hasilnya nanti dapat 106.5 km Oke, pertanyaan yang A sudah terjawab Kalau yang B Waktu ketika dia sampai di Kuala Lumpur Berarti kita tinggal masukin Kalau untuk mencari waktu Berarti misalnya cari waktu Artinya jarak dibagi kecepatan Darahnya dari Singapura ke Kuala Lumpur Tadi disoal 355 km Dibagi kecepatannya 71 km per jam Oke, hasilnya adalah 5 jam 5 jam itu nanti Jadi dari 8 am 5 jam dari 8 am Itu adalah jam 1 pm Jadi kita dapat nih Waktunya yang dibutuhkan adalah 5 jam Kita jumlahin sama ketika dia berangkat Kalau berangkatnya jam 8 Berarti 5 jam kemudian adalah jam 1 siang Jadi biasa makan sampai di Kuala Lumpur Ketika jam 1 siang Ada yang mau ditanyain dulu? Enggak Enggak Oke Nah yang terakhir sobat jelas boleh dicoba dulu sama kalian ya Ya itu 48 meter per 60 menit Nah yang mana ini A? Iya The distance can work in 1 minute Jawabannya 48 meter per 60 menit Menit atau second? Menit Oke bentar Karena kan kita mau carinya distance Berarti untuk mencari jarak Tapi kan Kecepatan itu jarak Dibagi waktu Berarti untuk mencari jarak kecepatan dikali waktu ya Iya Ya Jadi Kecepatannya disini masih dalam bentuk meter per second Nah Kembalikan Meter Meter Per 1 second Oke Mau di Dikali sama waktunya Waktunya disini kan Dia masih 1 menit Nah 1 menit itu sama dengan berapa second? 60 60 60 60 Oke Jadi jawabannya 48 meter Oh Maksudnya Oh Maksudnya Per 1 menit eh Jadinya Iya Iya Maksudnya dalam waktu 1 menit Itu nanti dia Berjalannya kejauh mana Kejauh 48 meter Gitu kan Karena tadi kita One minute One minute nya udah diganti ke Second Biasa makan Nanti Itu Oke Terus berarti kalau misalnya Udah dapet Kok Nggak usah per second dong ya Ini kan bukan step ya Ini cuman distance kan Jarak doang Jadi pendapatannya dikorek Jawabannya cukup Tanggapan Ini kan Yang B25 Yang B25 Yang B25 Yang B25 Depan Itu Oke Caranya 20 Bagian 0,8 20 Bagian Lakan Malakan Itu Mencari Waktu 20 Dibagi Ya Betul Oke Sudah? Sudah Oke Bentar ya Silah Halo Silah 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 Terakhir kan pakai buku Y5 ya Iya Ya Hari ini mau lanjutkan buku Y5 nya Iya Oke Oke Terakhir tuh Kita udah sampai Di halaman Y5 Sambil Dizek lagi Kita udah sampai halaman Y6 Oke Hari ini kita lanjut ke halaman 7 Masih tentang kecepatan Oke Sambil Jadi kecepatan itu Ada tadi Maksud yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Jarak Di bagi Sambil Laki Oke Kita lihat nomor 1 Soalnya Kecepatan per jam Mobil Yang menempuh jarak 172 km Dalam waktu 4 jam Adalah Berapa Oke Karena dimintanya kecepatan Berarti kan buku jarak sama waktu Jaraknya udah ada Waktunya udah ada Selagi sama silah Tinggal dimasukin 172 km 172 di bagi 14 15 15 15 16 15 15 15 16 172 16 15 15 16 16 16 16 17 16 17 18 18 19 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 22 22 22 22 23 23 24 23 22 22 23 23 26 28 28 28 29 29 29 29 perjalanan, dia berkendara di 2 jam pertama dengan kecepatan 60 km kerja kemudian untuk 3 jam selanjutnya kecepatan rata-ratanya 70 km kerja hitunglah berapa kecepatan rata-rata untuk perjalanan keseluruhannya ini ada diagramnya ini digambarin misalkan karena dia dibagi jadi 2 seksen perjalanan pertama sama perjalanan kedua perjalanan pertama setelah 2 jam dia itu kecepatannya adalah 60 km per jam kemudian setelah 3 jam dia berubah kecepatannya menjadi 70 km per jam oke oke terus habis itu berarti karena kita mau carinya kecepatan rata-rata untuk keseluruhannya berarti tinggal di total total distance berarti untuk mencari total jaraknya jarak itu kan rumusnya tadi kan kecepatan itu jarak bagi waktu berarti untuk mencari jarak total jarak kecepatan dikali waktu 60 dikali 2 jam 60 dikali 2 jam sama 70 dikali 3 jam 60 kali 2 120 70 kali 3 200 km di jumlahin hasilnya 330 km ini baru total jarak total waktunya tinggal ditambahin 2 jam dan 3 jam sehingga hasilnya adalah 5 jam karena yang ditambahin adalah kecepatan rata-rata untuk seluruh perjalanan berarti total jaraknya 330 dibagi dengan total waktu 5 jam hasilnya adalah 66 km per jam berikut ada mereka yang dulu tidak oke kalau tidak ini boleh dilihat yang kayu yourself 15 yang bagian A nya akan travel for the first one and a half hours satu setengah jam pertama kecepatannya adalah 64 km per jam dan selanjutnya 2 setengah jam berikutnya kecepatannya berubah menjadi 72 km per jam ini adalah kecepatan rata-rata dari seluruh perjalanan karena butuhnya kecepatan rata-rata berarti kita butuh total distance total distance total distance sama total time oke tadi total distance itu caranya tinggal jaraknya dikali dengan waktu jarak pertama dikali waktu pertama ada 2 73 berarti yang A itu 3 3 per 2 kali 64 itu 66 2 per 2 dikali 64 itu 96 betul terus 5 per 2 kali 72 itu 180 betul dan terus 7 lagi 276 276 oke kilometer itu buat waktunya berarti 1 setengah jam ditambah 2 setengah jam hasilnya berarti 8 per 2 ya 8 per 2 itu sama dengan 8 jam 8 bagi 2 8 8 bagi 2 4 ya sama aja kayak 4 jam total perjalanannya beda total jarak total waktu ini yang dihitung total pasal rata-rata berarti itu 76 dibagi 4 266 dibagi 4 69 69 69 kilometer per awar nah yang A nya sudah yang B nya gak tahu yang B nya gak tahu bentar sekarang Mr. Lee runs 5 kilometer in 40 minutes and then work 2 kilometer at an average speed of work 5 kilometer dalam waktu 40 menit dari sini kita bisa dapat apa? kita dapat kecepatan kecepatan nah kecepatannya berapa ini? 5 kilometer 5 kilometer atau per 40 menit iya 5 kilometer per 40 menit atau 5 dibagi 40 sama dengan? 5 bagian 40 500 lebih empat 50 itu 5 kecepatan 25 berapa? berarti ininya tetap atasnya 5,125 per dari satu menit ke satu hour berarti kalau satu hour kan 60 minutes ya 1 per 60 iya 1 per 60 atau kalau mau kita rapihin berarti ini jadiin pecahan aja 1,25 per seribu karena pembagian jadi pecahan 60 per satu bisa nih cara lukainnya miss, 125 sama seribu itu berarti jadi 1 buat 8 oh boleh 1 sama 8 jadi 60 per 8 oke hasilnya hasilnya 7,5 ya 7,5 km per hour jadi kita tepatkan dia berlari karena kan sudah berlirans 5 km ekosin ini oke jadi 7,5 km per hour ini sudah sudah oh ya silah-silah sudah hitung tadi hasilnya yang 172 dibagi 4 silah sudah hasilnya jadi berapa silah sudah dapat 43 km per jam oke ini sudah nomor 1 nomor 2 nya ditanyanya kecepatan per menit kereta sinfazen yang menempuh jarak 60 km dalam waktu 15 menit dimintanya kecepatan per menit waktu kita juga 15 menit berarti sosok tidak ada yang perlu diubah tinggal dikerjakan LRDLT berarti kecepatan sama dengan jaraknya 60 km di bagi waktu 15 menit oke jadi berapa ini 60 dibagi 15 jadi cara menitunya di coba L15 kali 2 L15 kali 3 L15 kali 4 dan seterusnya mana yang hasilnya 60 km Nourin Nourin sudah balik dari kamar mandi oke Nourin belajar tentang sudut pada bangun data kalau buat bangun data pertama ini namanya segitiga ada lambang ini ada lambang ini segitiga siku siku oke sama sisi betul siku-siku itu kalau dia bentuknya kayak L ya terus ada lambang gini atau lambang gini tandanya ada siku-siku ini sama sisi oke kalau nomor 2 nomor 2 ini namanya tiga-tiga apa sama sisi sama sisi itu kalau tiga-tiganya sisinya sama dia cuma ada 2 ya yang sama 5 makas betul oke nah nomor 3 besar sudut B pada gambar segitiga B itu yang sebelah sini ini kalau ada lantai ini lantai-nya kan dia siku-siku ya berarti si E-nya aja kita tahu dia siku-siku 90 derajat terus sekali kita review barangkali belum tahu total sudut sudut dalam segitiga sudut dalam segitiga itu harus sama dengan 180 derajat totalnya harus 180 derajat D-nya kita belum tahu tambah E-nya udah F-nya udah maksudnya yang D-nya nggak tahu E-nya E-nya F-nya 29 harus sama dengan 180 oke berarti kira-kira berapa nilai D-nya supaya jadi jadi 180 berapa jawabannya 61 918 111 tidak eh bukan oke kan ini dijumlahin dulu yang ada ya 90 tambah 29 berapa kan 90 tambah 29 kan 116 oke nanti 182 kurangnya 119 betul nomor 16 ya betul 16 betul nah nomor empatnya boleh dicoba sama Nurin nomor empat itu kan dia ada empat sisi jadi dia situ empat total sudut total sudut untuk segi empat segi empat apapun itu asal dia punya empat sisi harus sama dengan 360 derajat oke nah ini kita tahu 100 100 110 tambah berapa lagi supaya jadi 360 derajat gitu ya boleh dicari dulu sama nyeri 16 aku bingung yang yang mana 16 yang ini B nya sudah belum B yang I2 belum yang bingung yang I2 atau yang kalau menaik yang I2 sama try 16 oke sebentar ya kita bahas dulu yang I2 I2 itu ditanyanya kecepatan rata-rata untuk seluruh perjalanan jadi kita sudah tahu di awal ini 5 km dalam waktu 40 menit ya 7,5 km per jam artinya dia menemukan pertama itu 7,5 km dalam waktu 1 jam itu kan selanjutnya dia berjalan berjalan sejauh 2 km dengan kecepatan rata-rata 4 km per jam kita belum tahu waktunya berarti kan nah tadi dulu kita waktunya jaraknya sudah ada 2 km kesepatannya 4 km per jam kecepatan itu jarak bagi waktu jadi untuk mencari waktu kecepatan dibagi jarak ya kan iya dan kecepatannya masukin 4 km per jam dibagi jaraknya 2 km jadi 4 bagi 2 2 jadi dia menemukan 2 km itu dalam waktu 2 jam sudah ketemu total waktunya di jumlahin terus dibagi 9,5 bagi 3 6,5 bagi 3 3,16666 3,167 lah berarti ya iya ya selanjutnya per awal gitu sudah 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 sebentar ya sebelum masuk ke kair jokowi ini sampel susu kata B dan C itu terbisa sejauh 30 km di sini terlebih di sini berjalanan berjalanan dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam dari kota B kota pagi di perjalanannya dari C top B dia berjalanan berbeda dengan kecepatan rata-rata 12 km per jam jadi perjalanan kecepatan rata-rata untuk seluruh perjalanannya dari P ke G itu 30 km artinya kalau lagi tepe tetepkan ya 30 km sama karena kita mau cari kecepatan rata-rata jadi kita butuh total distance sama total time total distance karena dia bolak-balik jadi 30 plus 30 sama dengan 60 km total waktunya didapat dari cari dulu waktunya berdasarkan gemus kecepatan sama jarak berarti 30 bagi 15 dapat nih ini 2 ini 30 bagi 12 berarti berapa nih 30 bagi 12 sepertinya nanti hasilnya dapat 9 per 2 jam sudah dapat total distance dapat total laku tinggal di cari kecepatan rata-ratanya berarti 60 per 9 per 2 atau 60 kali 2 per 9 dapat nanti jawabannya seperti ini 13 1 per 3 km per alat berarti buat yang contohnya ada yang mau tanya dulu nggak yang terakhir yourself 16 kata X dan Y dari X ke Y itu dia 108 km kecepatan di kecepatan kecepatan rata-ratanya 72 km per kawal dari X ke Y ketika dia kembali 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 menjadi 54 km per hour find average speed for the whole journey oke berarti total distance bisa dong didapat ya kalau ditanyanya total distance berarti kita distance aja yang dibahas ya kan iya dari X ke Y dia 108 dari Y ke X berarti jaraknya juga 108 kan dia bolak balik kan jadi 108 tambah 108 216 216 ini total distance terus buat apa nih kecepatannya buat cari waktu kecepatan belum tahu waktunya kan waktu dia perginya itu berapa berarti kan untuk mencari waktu jarak dibanding kecepatannya nah berarti untuk perginya itu 108 bagi 72 berapa nih 108 bagi 72 1,5 1,5 itu yang kerja pas dia balik dari X berarti kecepatannya kan berubah 54 jadi 108 bagi 54 sama dengan 2 1,5 2 iya oh dari jumlahin 1,5 tambah 2 3,5 dapat total distance dapat total time tinggal masukin average speed berarti 2,5 16 dibanding 3,5 hasilnya 61,71428 dipuletin aja jadi 2 angka di belakang koma jadi 61,71 2,5 iya kilometer per ya begitu oke sudah ada mau ditanyain dulu itu Sathya enggak oke Sathya aku mau ngecek silah sama Nurin dulu abis ini Sathya ada sesi lagi ya iya oke berarti Sathya nanti boleh join lagi di jam 9 ini sebenarnya berapa oh kalau ini aku masih 30 lagi feedbacknya feedbacknya nanti aku taruh di terakhir ya iya oke sip iya terus siap silah halo halo mis oke halo Sathya sudah ya oke yang saya is 16 sudah ya sudah sudah oke sabar diam ini yang eksempel 17 ini tren E dan tren B meninggalkan kasiun dalam waktu pada waktu yang sama dan berjalan di arah yang berbeda kata A berjalan dengan kecepatan 80 km per jam dapat TKB berjalan dengan kecepatan 100 km per jam oke yang ditanyakan waktu yang dibutuhkan untuk dua kereta supaya mereka jarak antara kereta itu 135 km oke ini analisisnya kita kita tahu udah tahu nih kesempatan tiap kereta dan yang kita mau itu dia terpisah sejauh nanti 135 km kalau mereka meninggalkan stasiun pada waktu yang sama oke nah jadi durasinya durasinya perjalanannya pasti sama oke nah kita misalkan T hours itu melambangkan durasi mata berjalan dengan informasi yang kita punya itu kita boleh buat equation ya equation that equate disimplevel by train A and B with 135 m oke ya contohnya oke dari train A dari sasiun mereka sama-sama berangkat yang train A misalnya ke kiri train B ke kanan nantinya mereka harus terpisah sejauh 135 m seperti itu kecepatannya kan masing-masing kecepatannya A itu 8 km per jam lalu di kereta B nya 100 km per jam berarti kalau mau mencari kayak distance travel by train A in T hours berarti jarak jarak yang ditempung kereta A dalam waktu T jam kita kan belum tahu jamnya itu sejauh 80 T km sama jarak yang ditempuh kereta B dalam waktu T jam itu berarti 100 T km dengan B itu kita ditempuhkan 80 T tambah 100 T nanti harus jumlahnya 135 karena kita maunya dia terpisah 135 ya kan sudah kita tidak tahu ini masing-masing jaraknya berapa cuma tahu kecepatan sama jangit kan di selanjutnya makanya tadi dapat jaraknya 80 T sama 100 T berarti 180 T harus sama dengan 135 25 25 nya aja 135 dibagi 180 dapat waktunya adalah 3 per 4 jam jadi kereta A dan kereta B akan terpisah sejauh 135 km setelah 3 per 4 jam oke seperti itu ada mutanya dulu oke yang halaman 20 nya apa namanya jalannya sama aja ya kan jalannya arahnya sama dia bukan bukan gini ya bukan satu ke kiri bukan satu ke kanan dia jalannya searah si A sama si B tapi si A itu lebih lambat B nya ada 72 km per jam how long it takes for them to be 8 km per jam jadi kan 8 km itu nanti antara si A sama si B 180 T sama dengan 135 berarti buat nyari T nya 135 tambah 180 gitu kan 180 kali berapa ya hasilnya 135 saya akan carinya 135 bagi 180 itu karena dia pisahnya gini jadi totalnya bisa 180 tambah 100 kilometer kalau misalnya timnya kita dia kan susu-susuan ini A ini sama-sama cuma bedanya dia 60 gitu kan si B nya nanti 72 berarti itu lebih cepet kan si B iya nah jaraknya kan berarti disini ini 8 kilometer ya kan itu di kilometer apart ya berarti itu karena dia satu A F satu arah benar satu arah berarti kita mau cari kelimin jadi di 72 T kurangi 60 T hasilnya harus 8 kilometer berarti ini kan 12 T sama dengan 8 kilometer buat T aja berarti 8 bagi 12 6 6 6 6 6 6 7 iya tapi 0,67 jauh atau ini jadi waktu 8 per 12 jadi 2 ke 3 boleh itu ada satu arah jadi 8 kilometer jaraknya adalah selisi antara si B sama si A kalau dia pelawanan arah jaraknya itu berarti kalau dia kan dari 15 kilometer itu itu di itu sudah mau ditanyain dulu enggak enggak oke ini aktivitinya enggak ya aktivitinya itu tidak dikerjakan dikerjakan gak dikerjakan kan efeknya gak usah dibahas kan iya oke oke boleh dilihat dulu halaman 21 nya ambil aku sila halo sila sila silah yang tadi nomor 2 silah yang nomor 2 nya sudah ya sudah disabit jawabannya silah sudah ini oke ini silah kita lihat yang nomor 3 nomor 3 itu kan pertanyaannya kesempatan terlebih orang yang berlari 50 meter dalam waktu 8 detik oke nah berarti ini tidak ada yang perlu diubah dia sama-sama detik tinggal masukin sama silah rumusnya keketakan itu keketakan itu jarak dibagi waktu berarti masukin nih jaraknya dia 50 meter waktunya adalah 8 detik nah sama silah boleh dilihat-lihat lagi nih ada gak kekalian 8 yang hasilnya 50 gak ada ya 8 kali 7 aja kan 56 ya 8 kali 7 56 8 kali 6 48 jadi gak ada nih yang hasilnya 50 berarti kemungkinan dia hasilnya adalah desimal atau kalau mau jadi pecahan juga boleh kita lihat 50 dibagi 8 oke tadi 50 dari 8 8 kali 6 kan yang mendekati itu adalah 40 belakang sehingga kasih tadi kurangi 50 dikurangi 8 dikurangi 8 dikurangi 8 adalah oke bentuknya sama silah 50 dikurangi 8 dikurangi 8 dikurangi 8 hasilnya 6,25 meter per detik 6,25 meter per detik gitu oke jadi selesai yang ini 6,25 meter per detik udah dicatat silah jawabannya udah kalau sudah kita lihat yang tabel di bawah ini disuruh melangkapi tabel di bawah ini jadi kayak yang halaman sebelumnya tuh ini ada kecepatan antara sepeda, kereta, dan pesawat tugas kita adalah mengubah atau mengkontraksi satuan entah itu jarak, entah itu waktunya dari menit ke detik atau juga menit ke jam terus menit kecila metar ataupun sepeda oke kita kerjain dulu satu-satu kita nomorin yang 1 nomor 2 nomor 3 nomor 4 nomor 6 oke nah kita lihat yang nomor 1 yang dimintanya dalam waktu meter per detik ya oke kita taunya dalam meter per menit tulis ini berapa meter per menit dalam waktu 1 menit jadi sama dengan berapa meter per detik oke satu menit itu berapa detik berapa detik selain lah sudah mes oke kita lihat yang terakhir dulu kali itu ini yang paling kosong satuan sampel 18 ini simbol memegang rekor burungnya 100 meter dalam waktu 9,58 detik terus ekor cepat itu mampu berlari dengan kecepatan rata-rata 110 km per hour nah kita mau membandingkan kecepatan rata-rata mereka dengan informasi yang diberikan oke kita pakai yang berlari lebih cepat determine whether the chip runs faster than the gusain bolt oke kita lihat solusinya disini gusain bolt berarti kan dia menempuh 100 meter dalam waktu 9,58 untuk menempuh kecepatannya berarti 100 dibagi 9,58 dapat hasilnya ini jadi buletin 10,4 meter per second oke nah terus untuk chip cita chip cita itu kan 110 km per hour karena tadi usain boltnya kita pakai meter per second kita konversi dari kilometer per hour jadi meter per second jadi 110 km kalau masih ingat 1 km itu sama dengan 1000 jadi itu makanya dia disini jadi 110 x 1000 yang atas yang bawahnya 3600 karena 1 hour sama dengan 3600 second gitu kan ya jadi kayak gini per 3600 hasilnya dapet jadi ini satuannya nasa per 7 kesimpulannya kita lari lebih cepat dibandingkan itu ya oke cuman buat karena kita mau membandingkan jadi kalau membandingkan itu satuannya harus sama jadi ketika dari sama ini satuannya bisa disimpulkan bahwa kita larinya lebih cepat daripada ada makanya dulu ini yang try it yourself 18 soalnya jane berlari 1000 meter dalam waktu 3 menit 20 detik crazy berlari 21 km kecepatannya setengah dari kecepatannya jane penuhkan kecepatan jane nah itu berarti 3 menit 20 second jadi second itu 200 second ke hawa 3 menit 20 second jadi berapa ini 200 second oh 200 second ada yang di carat ini 200 jadi 3600 berarti ya iya 2 ke 3 6 atau 1 ke 18 begini dulu ini kan baru waktunya ya iya terus yang meter ke kilometer meter ke kilometer dibagi dibagi seribu berarti seribu meter sama dengan satu 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 kilometer berarti satu kilometer per satu per delapan belas atau satu dibagi satu per delapan belas karena 18 gitu jadi ternyata dia hasilnya bisa bulat 18 meter per kilometer gitu ya jadi kalau misalnya kayak gini usahain konfrasinya jangan buru-buru dihitung ke koma dulu barangkali nanti hasilnya bisa mulat atau misalnya pencahan gitu ya tapi kalau koma juga gak patah kalau hitung yang gak kesulitan mulat yang yang B aku pulit the time taken for crazy to run 21 kilometer if their answer in hours and minutes correct to the nearest minute aku pulit the time taken for crazy oh waktunya if their answer oh oke ini gimana bencaranya bisa enggak tahu enggak tahu miss kenapa enggak tahu oh oke kalau dari soal apa yang kita ketahui tentang crazy jarak jarak ada lagi ada lagi satu lagi yang dikasih tahu soal tentang crazy kecepatan kecepatannya katanya kenapa kecepatannya crazy setengahnya dari jen oke kita udah tahu belum kecepatannya jen tadi 18 oke berarti setengahnya 9 oke udah dapet tuh sekecepatannya crazy crazy berarti setengah dan 3 atau 11 atau semoga 4 awal dapet kecepatannya crazy berarti kita bisa dong cari waktunya ya kan iya cari waktu jadi rumusnya cari waktu gimana jarak bagi kecepatan jaraknya kan 21 km bagi 9 km per ayat jadi 21 bagi 9 ini jadi pecahan campuran aja sama oke 2 3 9 iya 2 3 9 jam 2 2 jam nah 3 9 jam itu sama dengan berapa menit 3 3 kali 60 180 180 bagi 70 bagi 9 20 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 21 20 20 23 sudah ini kalau kita kan biasanya belajarnya 1 jam itu quila nya saja aku tuliskan versinya 1 jam itu 60 menit kalau ditanyainya 1 menit 1 menit itu 60 detik terus kalau ditanyainya 1 jam berapa detik jawabannya 3.600 detik itu 60 kali 60 dari 1 jam 60 menit 1 menit 60 detik oke jadi 1 jam itu 3.600 detik sudah kita mintanya dari menit ke detik jadi 1 menit itu kan sama dengan 60 detik gitu ya konfesi waktunya nanti boleh dihasilkan tulis jadi yang atasnya kan tetap gak berubah ya dari meter ke meter 240 1 menit ke detik jadi 1 menit 60 detik oke 240 bagi 60 coret 0 nya tinggal 24 dibagi 6 sama dengan apa sih ya bisa sih ya 24 bagi 6 jadi jawabannya 4 meter per detik oke nomor 1 udah jawabannya 4 meter per detik oke nah sudah sudah berarti yang yang satunya 4 meter per detik kita kerjain yang nomor 2 pertanyaannya dalam kilometer per jam oke pakai aja yang 240 tadi 250 40 meter per 1 menit kita ubah ke kilometer per jam nah dari meter ke kilometer 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter berarti kalau pertanyaannya meter ke kilometer berarti kan dibagi 1000 gitu ya nah 240 per 1000 belahat aslinya bawahnya dari menit ke jam kalau jam ke menit 1 jam itu 60 menit tapi kalau dari menit ke jam jadi tinggal dibagi 1 per 60 jam nah jadi kita pakai nih sifat perkalian pecahan eh kebagian pecahan jadi 240 per 1000 kan bagi gini ya awalnya bagi 1 per 60 sama aja kayak 240 per 1000 dikali 60 per 100 udah sore benar ini sore satu sore satu lagi sisanya 24 dikali 6 bagi 10 oke ditunggu dulu nih nama sila 24 dikali 6 dikali 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 19 aku ingin ini bentar ya oke sila ikali dulu ya sila ya 24 36 dibagi 10 oke hal main 22 yang mana yang dikali kita 19 kita try 19 try yourself yang 19 yang ini iya oke kita lihat dulu ya example nya dulu kita bahas oke ini kan ada 200 meter peta sepanjang 200 meter memasuki kerobongan dan melewatinya dalam waktu 1 menit 20 detik oke dengan kecepatan rata-rata 270 kilometer ke jam yang ditanya tentukan berapa panjang si terowongan ini ini sama dia digambarin ilustrasi buat dibayangin ini katanya masuk keluar itu nah pas keluar ini dia menutupkan waktu 1 menit 20 detik oke ditanyainya kan ganti panjang si perowongannya aja nah dari sini ke sini nya itu merupakan total distance kita lihat kecepatan ratu-ratanya 270 kilometer per jam kan tadi dia waktunya dalam 1 menit ganti seconds oke jadi kita jadikan dalam 1 meter per second dulu jadi 270 kilometer per meter biasanya dibanti dari kali 1000 awal per second jadi dibagi 3600 sehingga nanti dapat 75 meter per second jadi ubah satuannya jadi meter per second kita lihat 1 menit 20 second itu kan waktu yang dipikirkan atau kalau diubah semua dalam bentuk second berarti 1 menit 20 second itu sama aja kayak 80 second oke berarti total jaraknya bisa kita cari dengan total kecepatan average speed kali total time tadi kan average speed itu average speed itu kan total distance total distance bagi total time nah berarti kalau mau cari total distance nya berarti average speed times total time 75 dikali 80 hasilnya adalah 6.000 meter kita mau cari panjangnya si tolong annya berarti kan bisa dicari dengan total distance nya dikurangi sama panjangnya kereta itu sendiri ini kan panjangnya kereta dari sini ke sini berarti 6.000 dikurangi 200 dapat jawabannya 5.800 meter begitu oke ada yang bertanya kalau dari contoh tidak oke kita coba yang 7.6 19 nya high speed train phase 5.4 kilometer langkahnya perjali in 1 minute 7.68 seconds di average berarti itu berarti 300 dan dikali 1.000 bagi 3.600 kita mau bagi satu second dulu ceritanya terus 200 dikali 1.000 dikali 3.000 dikali 3.600 83,33 83,33 meter per second ya berarti sekarang kan iya terus high speed train phase nah 5.4 kilometer long panah ini kita udah tau ini panjang nya si apa namanya ini perolongannya 5.4 kilometer sama dengan berapa meter jadi 5.400 5.400 meter udah udah sama semuanya meter meter second second oke udah terus waktunya 1 menit 7,68 second diubah dulu ke second semua jadi 1 menit 60 60 tambah ditambah 67,68 67,68 67,68 dan charger yang ditanyakan si line of the train pakai pakai yang ini tadi kita cari dulu total distance nya total distance nya kan berarti average speed nya tadi 83,3 ya total distance total distance nya kita tadi average speed 83,3 kali total time nya 67,68 bisa ini cara hitungnya jadi berapa 5600 37,744 5600 37,744 0,44 744 oh 744 beda 7 aja 7 ini total distance nya dalam mata kita udah tau nih si kanon nya ini kalau itu kali sama 67 itu hilang tadi kalau dikali kenapa tadi itu sempet itu kalinya hilang sama 67 nya udah udah ini udah udah oke terus jadi gimana kan kita udah tau total distance nya jadi total distance nya length of the panel nya udah tau 5400 jadi buat cari length of the frame length of frame length of frame itu berarti tinggal dikurangkan total distance 5637 74 dikurangi 5400 mata hasilnya 437 74 iya gitu udah ada mau tanya dulu enggak 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 oke berarti harus belajar sampai sini dulu masih sama 30 poin aku drop feedback linknya di cat ya oke ambil diisi boleh silah halo silah udah bisa silah yang tadi 24x nomor 10 kalau silah ingat pelajaran pembagian decimal oke oke terima kasih kata semoga kembali dadah oke to beה он i i i i i i Terima kasih telah menonton!